Ya, Sumardi Prawirohatmojo ini Sumardi ya, padahal itu katanya Prof. Ahmad Sumitra itu 3 periode bertutup, tapi akhirnya diralak Diralak, setelah 13 tahun diralak Setelah ada Bambang Tri mengajukan gugatan diralak Terus rakyat mempercaya gitu Oh iya 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 Ngopi pak, ngopi Kejahatan masif, sistematif Dan terus struktur itu menakutkan banyak pihak Demi menutupi ketakutannya akan nilai kejujuran Hanya demi sebuah boneka cungkring Universitas yang begitu ternama Sampai rela berkindah sebodoh dan serendah itu miris Orang bisa kau bohongi Rakyat bisa kau bohongi Tapi satu yang tidak bisa kau bohongi Allah subhanahu wa ta'ala Hai pemimpin-pemimpin bangsa dan siapapun jalan Jangan coba-coba kau membohongi rakyat Nanti pasti cepat atau lambat Akan terbuka segala keborokan ini Akan terbuka Iya ya Iya lah Enggak Enggak pasu ya Ya diralak Diralak Ya Kalau sejarahnya salah Sejarahnya yang diubah Gitu loh Ha 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 Huh Sekarang mulai terbuka Keborokan-keborokan yang berbuat dolem Pada siapapun saja Tidak ada Di antara orang matrum dengan olay say hijau Tidak ada tabir Orang yang didolim pasti dibela oleh Allah Cepat atau lambat Pasti dibela Dan orang yang berbuat dolem Nanti dia akan pasti terbuka ke dolimannya Sekarang sudah mulai terbuka ke doliman orang-orang dolim Nah Setelah 13 tahun UGM baru ralat masa jabatan dekan Demi meluruskan perkara ijasa Jokowi He 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 Gelara.com Ijasa sarjana Jokowi masih menimbulkan sejumlah polemik di berbagai kalangan Banyak yang menuntut keaslian dari ijasa tersebut Karena berbagai spekulasi yang terus timbul Seperti pelih perihal Nama dekan Fakultas Kehutanan Universitas Kejah Mada Yang menentangani ijasa tersebut Ternyata adanya data yang tampak tidak sinkron Dari UGM Pasalnya Profesor Ahmad Sumirto Sumitro Perwo Di Pero Disebut-sebut sebagai Dekan Fakultas Kehutanan yang menjabat selama 3 periode berturut-turut Sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1988 Sementara itu Jokowi sendiri lulus di tahun 1985 yang masih berada di rentang periode Kepemimpinan Profesor Ahmad Sumitro Tetapi yang mendatangani ijasa justru Profesor Sunardi Perawiro Harmojo Untuk pertanyaan ini rupanya terdengar sampai ke dalam internal dan pihak Redaksi yang menulis artikel mengenai Profesor Ahmad Sumitro Sebuah bentuk pelurusan masalah pihak redaksi pun segera memberikan rarat demi menghentikan spekulasi yang tak berujung Di beragraf terakhir Al-Limea Kedua tertulis dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM Selama 3 periode berturut-turut 1977 hingga 1988 Yang benar dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978-1979, 1980-1981, 1988-1991, dan 1991-1994 Tulis pihak redaksi di laman ugm.ac.id Pihak redaksi juga menyebutkan bahwa rala sengaja dilakukan untuk meluruskan kekeliruan yang disebabkan oleh berita tersebut Tambahnya perubahan yang dilakukan oleh pihak redaksi UGM tak membuat warganir selesai menyebutkan Jokowi Perubahan data itu justru membuat warganir semakin yakin Adanya keikut sertaan Jokowi dalam masalah tersebut Disuaikan injasa Jokowi sampai sejarah jabatan sekelas Profesor di Revisi Tulis akun Edval Kejahatan masif, sistematis, dan tersebutur itu menakutkan banyak pihak Dan menutupi ketakutannya akan nilai kejujuran Tulis akun Edval Hanya demi suah meneka jungkering, universitas yang begitu bertanama Sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu miris Tulis akun Edmc Pihak UGM sudah nyatakan injasa Jokowi asli Penggugat mengatakan Kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot ketimbang keterangan rektor UGM Warta ekonomi Jakarta Kebuatan Sleman, DIY Selasa Presiden Jokowi tercatat sebagai alumni Profesor Prodi S1 di Fakultas Kehutang Universitas Kejahmada Angkatan Tahun 1980 Penyatakan lulus UGM tahun 1980 Sesuai ketatuan dan Bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang Mereka memiliki Tregovac Pendekati itu, pihak penggugat Bambang Trium melalui kuasa hukum Ahmad Hosinurin, SH Memberikan respon atau pernyataan resmi dari rektor UGM tersebut Atas klarifikasi UGM ini Rasanya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Pertama Gugatan yang kami ajukan tidak ada kaitannya dengan UGM Baik dari sisi pihak yang dilibatkan maupun materi gugatan Sehingga UGM telah offset membuat jumpa pers yang materinya Tidak ada kaitannya dengan gugatan yang kami ajukan Kedua Jika jumpa pers dimaksudkan untuk membantah buku Jokowi Undercover Yang kami jadikan materi posita Yang di dalamnya memuat bukti-bukti Yesa Paul Sejokowi di UGM Maka materi klarifikasi dan bantahan UGM Dalam jumpa pers tidak bernilai secara hukum Karena tidak disampaikan di pengadilan Ketiga Bahwa pihak-pihak yang mengadakan jumpa pers yakni Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia Dekan Fakultas Kehutanaan UGM Sigit Sunarta MP MSJ Ahli Hukum UGM Andi Sandi Antoni TTSH Dan Wakil Lektor Bidangga Kemahasiswaan Pengabdi Pengabdian kepada masyarakat dan alumni UGM Dr. Ari Sujito S.S.S.O.S. Kesemuanya bukanlah saksi atau pelaku sejarah Yang melihat, mendengar, dan mengalami sendirai Peristiwa atau sejarah hidup Menuntut ilmu di UGM bersama Jokowi Keterangannya dihasilkan hanya sampai pada derajat testimoni Dan bukan kesaksian yang memberikan keyakinan Sepertinya kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot Untuk memberikan keterangan yang menyaksikan Jokowi Benar-benar mahasiswa dan alumni UGM Ditinggalkan dari aspek materi pernyataan Hanyalah penyampaian informasi yang tanpa didampingi Atau disertai bukti-bukti Sehingga menjadi sulit bagi publik untuk meyakini kebenarannya Terima kasih telah menonton!